hai hai yuk kembali lagi bersama rrku dengan konten buil kapal Bansos guys gue kemarin dapet kapal Bansos sih dapat dapat kap kap ini kapal RR Faryak ini kita bakal buil seperti biasa kita bisa dapat kapal gratis kita buil wilter gigi langit mode Warship auto bersih dari rudal Faryak ini the best sih untuk air defense nya itu air defense dari Faryak ini kata orang-orang ini gila gigi banget ya dari air defense nya Oke kita langsung ke penjelasan atau spesifikasi dulu lah ya dari Faryak ini Oke dari Faryak ketahanannya 3000 eh bukan 312650 ya 312650 dari ketahanan karena udah-udah full upgrade sih full upgrade dari tahanan cepatan 24,7 knots manuvernya 7,6 jerak radar 14,9 dari meriamnya cuma punya satu meriam rudal punya dua pun terganut ada dua pertahanan udara ini jangan spesial dari Faryak itu adalah pertahanan udara itu ada delapan coy gila delapan loh bayangin delapan pertahanan udara kan atau gigi gitu kan terus helikopter ya tetap satu helikopter oke dari dari upgrade nya sendiri dari upgrade sih dari variak sih ya tetap di level 9 untuk capai max 10 itu berat sih hoki-hoki yang juga ketahanan udara max kecepatan manuver sama jatuh radar tuh di level 9 kita udah cukup udah standar lah untuk kita bawa ke battleship pertarungan lah oke dari build nya guys ya dari build nya untuk bagian rudal tetap seperti biasa pakai room 139 swarmer ya tetap pakai room 139 karena untuk dtr3 di bawah level 20 yang rekomendasi adalah room 139 untuk rudal bisa diganti juga kalau kalian gak suka sama swarmer kalian bisa ganti sama x35 kalian bisa ganti ke x35 tapi ya kembali lagi sih ada plus ada minus nya juga oke dari meriam meriam pakai hp j138 ini untuk yang di bawah level 20 nanti kalau udah di level 20 belinya koalitz untuk level 15 untuk level 15 untuk level 15 untuk level 15 untuk level di bawah di bawah level 20 ini pakai HPJ aja pakai HPJ atau max45 itu bagus atau AK juga bagus HPJ HPJ max45 sama AK kayak gitu nanti kalau udah level 20 baru beli koalitz untuk peluncur granat aku pakai Rur 5b asrok untuk peluncur granat pakai Rur ya Rur 5b asrok kalau kalian gak suka sama Rur 5b asrok kalian bisa ganti ke Rbu 12.000 teman-teman nah untuk Rbu Rbu ini kalau gak salah yang peluru yang dikeluarkan tuh nggak sebanyak sama asrok ya perbedaan di bedanya cuma di bagian peluru yang dikeluarin granatnya terus untuk bagian pertahanan udara bagian depan bagian depan sebisa mungkin ya kalian kalau pakai pertahanan udara bagian depan sebisa mungkin pakai tipe 1130 karena ini untuk menghalangi rudal atau helikopter yang datang ke kapal kita itu dari depan enak banget pakai tipe 1130 ini taruh bagian depan aja teman-teman untuk pertahanan udara bagian tengah aku sih pakai M22 Uragan karena untuk ngeblok misil kebanyakan yang tengah ini karena karena dia punya empat punya empat yang kanan dua dan yang kiri dua itu tak pakai M22 Uragan soalnya fungsinya tetap sama buat blok misil sama menghancurkan helikopter kebanyakan sih buat blok misil ya terus untuk pertahanan udara bagian belakang pakainya siram siram bagus juga atau kalian misil mau ganti kalian ganti ke tipe 1130 juga atau M22 Uragan kayak gitu ya teman-teman ya untuk pertahanan udara ada tipe 1130 M22 Uragan sama siram nah untuk helikopter sih terserah kalian helikopter ini masih random guys masih random kalian mau bebas mau pakai apa terserah kalian kalau aku sih biasanya untuk helikopter itu yang carinya yang dia mempunyai banyak fungsi gitu loh atau dia membawa banyak banyak peralatan kalau aku kalau aku memilih helikopter seperti itu nah untuk level levelnya ya udah udah di upgrade udah tapi belum masih masih diangka plus 25 plus 24 plus 25 plus 24 seperti itulah teman-teman oke dari variak variak nih kata yang dikata-katanya sama teman-teman ini the best atau home rekomendasi lah buat DTR3 untuk sekelas kapal bansos katanya kapal bansos oke untuk spesifikasinya spesifikasinya ada ready rudal room 139 1.39 swarmer meriam pakai HP JIS 38 peluncur gunnet pakai Rur 5B Asrock pertahanan udara bagian depan pakai 1130 terus pertahanan udara bagian tengah ada M22 Uragan pertahanan udara dari belakang kita pakai siram helikopter kita pakai KA-58 Black Ghost oke kita langsung testing di online mode jadi kita punya solo seperti bisa kita langsung di online mode kita langsung gaskan saja ya online mode kita langsung cek gimana boleh kita mantap apa enggak guys terima kasih terima kasih terima Was aku strom Terima kasih telah menonton! 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 Terima 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 kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!